Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman teman sekalian Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya Dalam program Bincang Sate Yang mana kali ini kami berada Di rumah produksi Fruta Gelato Yang mana ini merupakan Masya Allah gelato yang halal Dan Taib yang punya saudara kita muslim Insya Allah halal dan Taib Gak usah ragu masalah kalian Taib biar gak berpanjang waktu Kita akan membahas Satu permasalahan yang Saat ini mungkin lagi Apa ya Lagi fenomena di kalangan Anak-anak muda sekarang Yang mana Kayaknya setiap anak muda ini Kalau gak punya Nah Afwan nih Kalau gak punya gadget Kayaknya gak afdol gitu Anak muda Dan kita nantinya akan membahas Masalah pemuda dan gadget Dan disamping kami Sudah ada materi Beliau Ustad Ibnu Amiruddin Kita sampai dulu Assalamualaikum Ustad Waalaikumsalam Gimana kemana Antum Alhamdulillah Apa kabar Antum Alhamdulillah Tapi Ustad Kita akan membahas Masalah fenomena Anak-anak muda sekarang Kita tahulah Dimana anak muda ini Kalau gak ada gadget Kayaknya gak afdol gitu Bahkan kemana-mana Eh gadget 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 gitu Bahkan Sampai Maaf banget Ini sampai mereka Tanda kutip Hal keburukan pun Mereka posting di Apa Di medsos Semua aktivitas mereka Diposting di medsos Gitu Bahkan Kalau gak salah Ya mereka akhirnya Meralaikan waktu Yang sangat berharga Nah itu Dari Atum Gimana pendapatan Ustadz Saya sama Antum Ini masih Pemuda Belum Kalau dari ini Kan kita masih Di bawah 40 Ini masih Syambah Ya itu Dari Hadis kan bilang 40 Pemuda Ya Nah kemudian Dalam pembahasan Kita ini Pemuda Sekarang Dimaksud itu Apakah pemuda Pada zaman kita Sekarang Artinya kan Kita sudah Gak muda Walaupun Di bawah 40 Artinya Bukan zaman kita Dengan zaman Pemuda sekarang Kita mungkin Lebih Generalnya Mungkin Pemuda zaman sekarang Betul sekali Nah itu Sebenarnya Yang dalam pikiran Saya juga Seperti itu Nah kalau kita Berbicara Masalah pemuda Itu kan Belum Sesetabil Orang dewasa Ya Terutama Kalau dia Sudah umur 40 40 tahun Itu matang-matangnya Umur Umur 40 Itu matang-matangnya Umur pemuda Ya Dan itu Bagi kita Bagi orang Arab Itu Ini umur ini Masih syabab Masih syabab Karena biasanya Orang-orang Arab itu Umurnya panjang kan Sampai 90 Orang Arab gitu ya Masya Allah Nah Maka menjadi Sebuah Masya Allah Fenomena yang Pada zaman sekarang itu Pemuda zaman sekarang itu Mereka itu Betul Dihadapkan dengan Dihadapkan dengan Yang namanya Gadget Gadget Nah secara Spesifiknya Gadget itu Taruhlah yang kita Kenal dengan Handphone Smartphone gitu ya Handphone dan seterusnya Nah kemudian Nah disanalah Antara pemuda Dengan gadget itu Terjadi Sebuah Kerjasama yang Tidak abik Tidak baik Piye-piye Piye maksudnya Maksudnya begini Kadang pemuda itu Seharusnya dia Memberikan Waktu-waktunya Untuk bermanfaat Makanya Nabi SAW Bersabda Ya Niamatani magbunun Fihim agathirun Minanasi As-shahat Wal-fara Ada dua Keniamatan yang manusia Tertipu Yaitu Niamat sehat Dan waktu Senggah Kenapa demikian Saya katakan Banyak anak muda Apalagi pada zaman Sekarang itu Mereka bebas Bisa beli gadget Yang touch screen Terutama Itu murah kan Satu juta Itu murah Bahkan sekarang anak muda Jika gak dibelikan gadget Ngamuk-ngamuk Ngamuk kepada orang tuanya Nah disinilah Tidak adanya Kerjasama yang baik Kalau seandainya Si pemuda tersebut Tahu ilmunya Tentang gadget tersebut Terutama Tentang hadis ini Saya kira mereka Akan bisa menggunakan Dan bekerjasama Dengan baik Dengan gadget tersebut Jadi Gadget itu Dikuasai oleh dia Bukan gadget Itulah yang menguasai dia Harusnya Kayak gitu kan Harusnya Nah secara nalar Bagaimana Si pemuda itu Benda mati atau Benda hidup Benda hidup Benda hidup Gadget benda mati Benda hidup Dia akan hidup Gadget itu benda mati Dia akan menjadi Hidup Kalau dikasih sesuatu Seperti di charge Dikasih pulsa Dan lain sebagainya Nah kemudian Biasanya Anak-anak Pemuda itu Mereka itu Habis waktunya disitu Bisa nasa haria Nah sekarang Kecuali Anak-anak yang memang Dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Apa namanya Makanya disitulah Terbagi menjadi dua Ada anak-anak Ketika mereka Menghadapi gadget itu Masya Allah Luar biasa Artinya Tidak ada Sekat disitu Ya Intunya Anak itu Ketika diberi gadget Bahagianya luar biasa Tidak sebahagia ketika membaca Al-Quran Betul sekali Betul sekali Kebalik ya Kebalik seperti itu Ya Allah Nah kemudian juga Apa Yang kedua adalah Anak ketika diberi gadget itu Di dalam pikirannya Adalah sesuatu yang bermanfaat buat dia Dalam pikirannya Dalam pikirannya Apa itu Pertama mungkin mencari ilmu Kan masih banyak kan sekarang Kitab-kitab Ya kan Kemudian apa Aplikasi-aplikasi yang bermanfaat Buat ini Di dalam di apa Di gadget itu kan Sudah banyak Maka bagaimana Islam dalam Maaf Kenapa Nyambi jam ini minum ya Oh iya Kebetulan Masya Allah Na'emat sekali ya Jam-jam sekitar Lanjut Samir Nah maka Islam Betul-betul telah Mengaturnya dengan Nabi SAW Bersabda Di antara tanda kebaikan Dalam Islam Seseorang adalah Meninggalkan hal yang Tidak bermanfaat Tayyip Sekarang gadget itu Biasanya Kita Apa namanya Konotasikan dengan Sebuah game Nah game itu Manfaat tidak Ya mungkin manfaat Tetapi manfaat Tapi manfaatnya Kalau ditimbang Dengan manfaat Dengan mutorotnya Mana Nah sekarang Kita ketahui Yang namanya Game itu Ternyata mutorotnya Lebih besar Ya Sampai sekarang ini Yang saya perhatikan Di media sosial Anak-anak yang Kecanduan dengan Game itu Ternyata secara Apa namanya Psikologinya itu Betul-betul tertutup Introvert gitu Ya Tidak Apa namanya Istilahnya Menyanyiakan waktu Nah daripada Dia ngegame Mending baca buku Ngobrol Nah makanya Pernah suatu saat Saya Menasehati Murid saya Jadi dia dari Ma'at Pulang ke rumah Kan antara Jakarta dengan Bogor Itu kan lumayan jauh Kalau pakai mobil Belum macetnya Gitu kan Ya saya nasihati Ya akhirnya Daripada Antum Lihat gadget Mending Antum Tutup itu gadget Lihat sekitar Kenapa Itu kenyataan Betul memang Di gadget Di hp itu Kenyataan Tetapi lebih real Daripada Di dalam Gadget itu Gitu Dan pandangan luas Pandangan luas Makanya Enggak ada Faitahnya Kalau Terlalu lama Main gadget Main game Dan lain sebagainya Ini kayaknya Mengasikkan Apalagi berkhawat Dengan gadget Senian Di kamar Terus main Apa Kayaknya Sangat-sangat Aduh Mengasikkan Nah itulah Itu Menghiasi Itulah yang disebut Dengan Syaitan Yang sedang Menghiasi Perbuatan Dia itu Makanya Alimam Ibnul Qayyim Rahimallah Mengatakan Jiwa Jika dirimu Tidak disibukan Dengan hal-hal Yang baik Baik disini Adalah menurut syariat Bukan menurut Orf Kebiasaan Tetapi Syariat itu Kemudian Digabungkan Dengan Kebaikan Secara Kebiasaan Adat Dan lain sebagainya Maka boleh mengatakan Jika dirimu Tidak disibukan Dengan hal-hal Yang baik Pasti Akan disibukan Dengan hal-hal Yang Baik Berarti Ini dua pilihan ya Kalau gak disibukan Dengan hal yang baik Berarti pasti disibukan Dengan hal yang batil Pasti Saling bertentangan Berarti Maka disinilah Orang yang pintar Itu bagaimana Mencari Tentu saja Mencari yang Bermanfaat Coba Antum Bayangin aja Mungkin Bayangin dulu Tengok Bayangin dulu Nah Coba Antum Bayangin tuh Mungkin Antum Sendiri Ketika Sedang Sedang Sendirian Main game Kemudian Antum Tutup game Itu Kemudian Antum Melihat sekitar Bedakan Itu Sangat Beda Jauh Sekali Antum 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 Melihat Ini Yaudah Ini Nah Kemudian Kejadian Kejadian Secara Real Itu Antum Tidak Tau Padahal Itu Lebih Manfaat Lebih penting Antum Dari Hanya Sekedar Melihat Gadget Seperti Mencoba Itu Apa Apa Kata Sheikh Muhammad Mikrofon Itu Adalah Nikmat Nikmat Tidak Bisa Menggunakan Dengan Baik Gadget Kalau Sekaranya Gadget Itu Berbahaya Bagi Yang Dewasa Apalagi Bagi Pemuda 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 Labil Yang Dewasa Udah Udah Bisa Matang Bisa Membedakan Ini Itu Kadang Banyak Terjatuh Apalagi Pemuda Yang Masih Labil Nah Afwan Ini Ketika Ada Anak Pondok Masya Allah Pak Kamer Masya Allah Ada Masya Allah Durian Ya Durian Masya Allah Saya Suka Saya Suka Sekali Durian Masya Allah Perut Akilato Masya Allah Durian Ini Mantap Apalagi Saya Suka Es Krim Masya Kalau Gelato Masya Selamat Di Saudi Itu Musim Dingin Musim Panas Saya Enggak Ambil Pusing Kalau Makan Masya Kita Nyambi Dari 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 Kita Lanjutkan Masya Jadi Fenomena Yang Terjadi Sekarang Adalah Anak Pondok Banyak Nih Bahkan Ribuan Mondok Dimana Mereka Pulang Masya 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 Santri Banget Lama 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 Angkuk Anggel Dikasih Tahu Ternyata Akibatnya Salah Satunya Gejian Itu Memang Pengaruh Besar Sekali Jadi Gini Orang tua Kadang-kadang Nolak Kalau Nggak Gitu Anaknya Marah Dan Ngamuk Betul Sekali Jadi Ada Beberapa Fenomena Yang Saya Perhatikan Pertama Sebenarnya Ada Orang tua Oh Ya Jadi Ada Beberapa Keadaan Pertama Sebenarnya Orang tua Tidak Memfasilitasi Itu Harusnya Jangan Fasilitasi Jadi Dia Anak Tersebut Minjem Kepada Orang tua Itu Lebih Afdol Kemudian Juga Ketika Dia Minjem Itu Ada Sebuah Kesepakatan Nah Yang Memberikan Kesepakatan Itu Adalah Orang tua Nah Orang tua Itu Harus Kuat Kuatnya Bagaimana Jangan Sampai Terpengaruh Dengan Rengekan Tangisan Anak Begitu Itu Pertama Kedua Anak Tersebut Misalkan Ini Kan Lebaran Biasanya Kan Ada THR Saya Iseng Tanya Anak Antum Tahun Ini THR Dapat Berapa Alhamdulillah 5 juta Anak Sepuan 5 juta THR Masya Allah Dari Mana Mana Terus Antum Pakai Bot Apa Di Antaranya Gadget Kadang Yang Semacam Ini Orang Tua Tidak Bisa Mengatur Kadang Kalah Karena Apa Di Antara Salah Satu Cara Mereka Itu Yang Tidak Diredui Orang Tua Mereka Itu Adalah Apa Tau Tau Sudah Beli Beli Sendiri Beli Nah Yang Seperti Seperti Inilah Kadang Orang Tua Kecolongan Terlebih Lagi Apabila Sang Anak Itu Memakainya Masya Allah Seperti Yang Sedang Kita Permasalahkan Seperti Itu Nah Kemudian Juga Mereka Minjem Kepada Orang Tua Tapi Orang Tua Membebaskan Nah Ini Kesalahan Harus Di Kontrol Ya Harus Di Kontrol Makanya Anak Itu Apalagi Kalau Dia Anak Tersebut Megangnya Itu Di Kamar Sendirian Waduh Ini Kalau Tanpa Ketakuan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jebol 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 Paham Kan Dan Terjadi Seperti Itu Banyak Yang Terjadi Karena Apa Selama Misalkan Beberapa Misalkan Sebagian Pondok Itu Kan SOP Ada Mungkin Seminggu Sekali Pulang Ada Tiga Bulan Sekali Pulang Ada Satu Semester Sekali Pulang Nah Itu Kadang Anak Kalau Misalkan Libur Semacam Ini Sudah Sering Megang HP Megang Budget Kemudian Beberapa Bulan Di Pesantren Itu Enggak Megang Budget Jam Sekali Biasanya Kalau Pulang Itu Balas Dendam Ya Karena Apa Di Pondok Tidak Ada Fasilitas Itu Mana Mungkin Mereka Akan Mendapatkan Fasilitas Itu Karena Akan Sangat Menggagui Ilmu Mereka Seperti Itu Nah Maka Yang Semacam Ini Maka Orang Tua Harus Mengantisipasi Decept Dan Harus Berani Dan Harus Tega Nanti Kalau Anak Rusak Siapakah Yang Pertama Kali Sedih Orang Tua Guru Enggak Guru Itu Membantu Dalam Pendidikan Mereka Intinya Intinya Disini Orang Tua Yang Harus Mengontrol Kita Guru Guru Di Besantren Itu Hanya Bisa Menjalankan SOP Yang Sudah Pondok Terapkan Kalau Memang Disitu Dilarang Sudah Dilarang Kala Kalaupun Meminjam Ya Tetap Dengan Pengawasan Kita Misalkan Saya Jadi Walai Kelas Ada Anak Meminjam Pusat Pinjam HP Untuk Nelfon Orang Tua Saya Persilahkan Tapi Jangan Kemana Mana Kecuali Di Depan Saya Yang Seperti Itulah Yang Seharusnya Betul Super Extra Kepada Komuslimin Anak Anak Supaya Betul Berhati Terhadap Gadget Saya Ulangi Lagi Kita Adalah Makhluk Hidup Gadget Makhluk Mati Dia Bisa Mati Kalau Tidak Kita Kasih Apa Misalkan Charger Dan Sebagai Pulsa Nah Kenapa Benda Mati Kok Bisa Merusak Yang Benda Hidup Logika Kembalik Seperti Itu Dan Intinya Memang Adalah Menhusni Islam Di Antara Kebaikan Islam Seorang Adalah Meninggalkan Hal Yang Tidak Bermanfaat Nah Ini Tadi Kembali Lagi Masalah Anak Anak Yang Mau Pulang Jadi 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 Bermasalah Gitu Kadang-kadang Orang Tuhanya Sudah Ketat Setiap Berlakuan Gini Cuman Dari Lingkungan Kadang Betul Lagi Temannya Dari Tentang Nah Itu Jangan Berpengaruh Betul Sekali Nah Kalau Seperti Itu Tadi Saya Katakan Adalah Adanya Kesepakatan Di sini Orang tua Harus Ditutup Juga Untuk Mengetahui Sekitar Rumah Sekitar Rumah Misalkan 100 meter Ke kanan Ke kiri Depan Dan belakang Nah Itu Dicari Itu Adakah Warung Internet Nah Ketika Anak Tersebut Meminta Izin Ke warung Internet Misalkan Maka Orang tua Harus Betul Betul Pinter Misalkan Baik Disana Hanya 10 Menit Saja Kalau Gak Bisa Dari Disananya Maka Jangan Nah Kemudian Juga Misalkan Oh Biasanya Kalau Dia Izin Ngobrolnya Sama Si Fulan Ini Dikasih Waktu 15 Menit Cukup Seperti Itu Nah Kemudian Juga Intinya Orang tua Disini Betul Betul Harus Aktif Mengetahui Daripada Lingkungan Lingkungan Itu Baik Gak Buat Anaknya Buruk Gak Buat Anaknya Nah Disitulah Orang tua Memang Harus Betul Menjaga Anak Anaknya Dengan Sebaik Baik Seperti Kasus Lagi Si Anak Sudah Pulang Dari Pondok Terus Awalnya Bagus Tapi Kelama Anak Bermasalah Nah Orang tua Ini Kadang Menyalahkan Pondok Banyak Ini Terjadi Seolah Pondok Kurang Berhasil Dalam Mendidik Anak Nah Nah Itu Gimana Itu Ini Wakil Masalahnya Betul Nah Yang Seperti Ini Adalah Memang Dilihat Dari Dua Sisi Juga Pertama Adalah Dari Sisi Pesantren Yang Kedua Adalah Dari Sisi Orang Tua Dari Sisi Pesantren Jika Lo Tidak Diajarkan Adab Maka Itu Patut Disalahkan Kemudian Dari Guru Gurunya Tidak Mencontohkan Kebaikan Atau Adab Itu Juga Maka Juga Harus Disalah Salahkan Tapi Kalau Sudah Diajarkan Dengan Semaksimal Mungkin Dengan Contoh Yang Baik Maka Tidak Ada Yang Perlu Disalahkan Karena Sudah Berusaha Berusaha Kedua Tentang Orang Tua Sebagian Orang Tua Kalau Antum Mau Tahu Gimana Melihat Meminta Dan Dan Itu Saya Lihat Sendiri Jadi Oh Dipesantren Ini Ada Ini Ada Ini Oh Ternyata Kok Ada Ini Tidak Jadi Dipesantren Ini Dia Lihat Ada Ini 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 Dan Ini Kok Kurang Ini Akhirnya Tidak Jadi Juga Ya Sudah Kita Kalau Gitu Kamu Saja Jadi Mudir Kalau Begitu Kita Kembalikan Kepada Orang Tua Maunya Apa Terhadap Anak Ini Yang Perfeksionis Inilah Kadang Sulit Juga Untuk Berinteraksi Dengan Ma'at Gitu Ya Dia Kira Ma'at Itu Hotel Sehingga Makan Harus Sesuai Dengan Apa Yang Dia Makan Ketika Di Rumah Tidak Bisa Karena Apa Pesantren Sudah Punya SOP Yang Sudah Disepakati Seperti Itu Masya Allah Nah Disini Kita 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 Sebenarnya Pendidikan Anak Itu Sebenarnya Apakah Memang Harus Dipondokkan Maksudnya Gini Apakah Memang Tugasnya Ustadz Dipondok Atau Orang Tua Sendiri Yang Harusnya Mendidik Anak Dalam Artian Lebih Intensi Maka Yang Paling Wajib Untuk Memberikan Pendidikan Itu Orang Tua Nah Makanya Sering Kita Sampaikan Kepada Orang Tua Kita Hanya Membantu Kalian Namanya Juga Bantu Makanya Kita Kasih Sesuatu Yang Tidak Artinya Tidak Sempurna Lebih Sempurna Lagi Apa Dibantu Dengan Orang Tua Nah Makanya Kadang Ya Memang Sebagian Pesantren Satu Semester Baru Pulang Oke Dari Awal Semester Sampai Liburan Kita Kasih Kebaikan Sesuatu Kebaikan Ilmu Dari Allah Subhanahu Nah Ketika Pulang Itu Tanggung jawabnya Siapa Orang tua Ketika Ada Kesalahan Apakah Mak Had Disalahkan Enggak Di rumah Di rumah Di rumah Enggak Bisa Nah Yang Seperti Ini Kadang Tidak Terjadi Miskomunikasi Kesalahpahaman Kesalahpahaman Maka Harus Ada Kerjasama Ini Anak Mau Di Apain Gitu Makanya Sekarang Itu Satu saat Pengajar Pengajar Dimanapun Entah Di pondok Atau Dimanapun Gak Bisa Memberikan Apa Istilahnya Hukuman Seperti Hanya Orang tua Mereka Sendiri Yang Menghukum Mereka Gak Bisa Kita Kita Sampaikan Kita Kasih Contoh Dan Sebagainya Sebelumnya Apa Nih Masya Allah Enak Ini Turian Saya Suka Sekali Apalagi Ini Es Krim Saya Suka Masya Kita Saking Asiknya Saya Gak Sempet Minum Ya Kadang Saya Seperti Ini Kalau Lagi Asik Ngobrol Lupa Makanan Minum Jadi Gitu Ya Cuma Dicubit Sih Sebenernya Orang tuanya Gak Gak Terima Akhirnya Sidang Lapor Polisi Masya Allah Akhirnya Akhirnya Dibawa Polisi Kemudian Suruh Banyak Denda 10 Juta Dibisa Itu 10 Juta Itu Masya Allah Berat Dan Itu Bagaimana Nyubit Anak Orang tua Gak Terima Kenapa Dia Ajar Dari Awal Itu Setelah Itu Setelah Kejadian Itu Seluruh Guru Sepakat Mau Belajar Disini Silahkan Enggak Juga Gak Apa Kita Enggak Perhatian Lagi Sudah Ente Mau Nakal Silahkan Sudah Enggak Peduli Semua Guru Akhirnya Dia Keluar Ini Kan Berperan Penting Dalam Pendidikan Anak Dan Pengawasan Terhadap Anak Jadi Gini Loh Sebenarnya Anak Itu Kalau Salah Di Minimal Cuma Dicubit Itu Salah Enggak Sebenarnya Enggak Salah Nakal Enggak Salah Sebenarnya Karena Kita Dulu Mungkin Kena Sekarang Anak Sekarang Enggak Menjalin Rotang Dulu Pihak Biasa Dan Itu Justru Saat Mekas Sampai Hari Oh Ternyata Bener Gitu Dulu Kita Dulu Kalau Kita Salah Kemudian Misalkan Dicubit Sama Guru Kita Lapor Orang Tua Kira Kira Yang Dimarin Siapa Kita 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 Salah Nah Sekarang Enggak Sekarang Ini Orang Tua Itu Kan Bagian Dari Dululah Gitu Mungkin Sudah Melahkan Nah Sekarang Anehnya Ketika Mereka Punya Anak 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 Apa Yang Menyebabkan Gitu Sat Yaitu Dia Bisa Jadi Karena Memang Orang Tuanya Yang Kurang Kurang Orang Tua Makanya Di Satu Sisi Lain Betul Orang Tua Memang Ketika Mencari Ya Sesuap Nasi Gak Bisa Mendidik Silahkan Di Wakilkan Ke Lembaga Pendidikan Atau Sekolah Cuman Harus Mengikuti Aturan Yang Ada Disana Harus Sudah Ada SOP Dan SOP Itu Tidak Tidak Melulu Dari Orang Tua Nanti Kalau SOP Sudah Fix Kemudian Ada Orang Tua Yang Ini Ini Nah Jadinya Ambur Nanti Lembaga Pendidikan Itu Gak Bisa Seperti Itu Maka Harus Ada Kerjasama Yang Baik Nah Terutama Kalau Untuk Kebaikan Orang Anak Itu Sebenarnya Kebaikan Kerjasama Itu Lebih Afdol Antara Orang Tua Dengan Guru Dengan Lembaga Pendidikan Kan Untuk Kebaikan Anak Sendiri Apalagi Sekarang Zaman Vetna Zaman Vetna Gak Di Jakarta Gak Di Nganjut Gak Di Bali Seperti Itu Saya Kira Antum Sama Saya Sudah Lihat Yang Semacam Di Depan Mata Kita Nah Itu Fenomena Ya Memang Tadi Untuk Apa Nah Yang Membuat Kita Menyesakkan Nafas Dan Itu Kenyataan Yang Harus Kita Hadapi Dan Itulah Dakwah Kita Di Anak Anak Mudah Terakhir Yang Mungkin Kata Orang Sononya Bukan Anak Anak Ketika Masih Masih Ayah Istilahnya Kalau Mereka Mondok Di Pondok Yang Bagus Yang Berban Hacal Sudah Segala Macem Dalam Akidah Dalam Hal Ini Kuat Nah Ketika Pulang Lama Kelamaan Itu Mereka Kadang-kadang Berpindah Haluan Gitu Nah Kemungkinan Juga Mungkin Salah Satunya Adalah Dengan Adanya Gadget Gadget Ini Satu Pernyaruh Gitu Kan Dan Disatu Sisi Ketika Mereka Pun Yang Misalnya Di Pondok Itu Islahnya Diajarkan Ilmu Ini Segala Macem Cuman Ada Satu Kekurangan Kadang-kadang Apa Kita Sebut Aja Kekurang Ajaran Terhadap Orang Tua Itu Sebagai Pengajar Di Pondok Mengalih Seperti Ini Itu Gimana Menurut Tanteng Saya Pernah Mendengar Cerita Ini Dari Al-Ustadz Dari Jawa Tengah Jadi Suatu Saat Ada Orang Tua Jadi Ada Orang Tua Dia Itu Mengadu Kepada Khalifah Amirul Muminin Umar Ibnul Khattab Rati Amin Wanhu Karena Keburukan Anak Anaknya Itu Begini Begini Dan Terus Kemudian Dipanggil Anak Tersebut Apa Betul Kamu Begini Begitu Kepada Orang Tua Jawabannya Iya Betul Wahai Amurul Muminin Tapi Dia Tidak Memberikan Aku Pengajaran Pendidikan Yang Baik Maksudnya Gimana Itu Mungkin Bisa Jadi Dia Tidak Diberikan Pengajaran Pendidikan Yang Baik Dari Al-Quran Dari Al-Sunnah Dan Seterusnya Pada Zaman Umar Ibn Khattab Jadi Masih Zaman Kemasan Islam Afdulul Kurun Nah Ternyata Ada Orang Tua Yang Tidak Memberikan Pendidikan Yang Baik Pendidikan Yang Baik Itu Apa Ya Di Atas Islam Nah Ternyata Ada Orang Tua Yang Durhaka Terhadap Anak Anak Seperti Itu Bisa Jadi Ketika Anak Seperti Itu Memang Orang Tua Orang Tua Kesalahan Orang Orang Tua Nah Kebanyakan Anak-anak Yang Sudah Diajari Dengan Agama Yang Baik Gak Ada Yang Seperti Itu Kalau Ada Itu Sebuah Kecelakaan Sebenarnya Nah Kebanyakan Anak-anak Yang Seperti Itu Adalah Anak-anak Yang Tidak Diajarkan Di Atas Islam Nah Kalau Seandainya Sudah Diajarkan Dengan Baik Kok Masih Seperti Itu Ketahuilah Allah Sudah Melihat Usaha Dia Itu Sehingga Orang Tua Tidak Perlu Apa Perputus Asa Ya Sudah Kita Sudah Usaha Kalau Orang Tua Sudah Berusaha Insya Allah Mereka Berpahala Tetap Tapi Harus Berdoa Berdoa Karena Doa Itu Adalah Doa Yang Masya Allah Ruhul Ibadah Masya Allah Masya Allah Tui 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 Sudah Sudah Memberikan Apa Namanya Pengetahuan Dan Sudah Memberikan Juga Masya Allah Ini Ilmu Yang Dan Mudah Mudahan Kami Sebagai Host Dan Juga Mungkin Nanti Teman-teman Yang Menyaksikan Video Ini Bisa Mengambil Faedah Dari Insya Yang Intinya Adalah Intinya Yang Anak Tangkap Adalah Gadget Ini Bisa Bermata Dua Digunakan Kebaikan Bermanfaat Digunakan Untuk Kejelekan Akan Mencelakai Diri Sendiri Antum Yang Punya Keluarga Maka Pandai Pandailah Dalam Hal Apa Mengawasi Anak Atau Antum Sendiri Atau Antum Sendiripun Harus Pandai Memanfaatkan Yang Namanya Gijet Karena Bisa Jadi Gijet Akan Mencelakai Antum Baik Berakhir Sudah Bincang Santai Kita Pada Kali Ini Dan Mudah-mudahan Kita Semua Bisa Mengambil Pelajaran Dari Sudah Beliau Sampingan Nanti Sat Jadakal Keren Mampir Disini Dan Kita Turup Saja Pertemuan Kali Ini Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh